Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Iwono menyampaikan perkembangan kasus pembacokan dua anggota polisi di Bekasi yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kompes Pol Argo Iwono menuturkan polisi sudah mengamankan 10 orang dan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan 5 orang sebagai tersangka dan akan dilakukan penahanan pada hari ini. Polisi akan melakukan pendalaman dan apabila ada tersangka lain maka akan dilakukan pengejaran karena diduga masih ada tersangka lain yang melakukan penganiayaan terhadap dua anggota polisi tersebut. Pemajokan Tepuk Raya terhadap dua orang atau polisi Pak Manjar dengan Pak Selamat ini yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Masih kerasi. Yang pertama bahwa kemarin kita sudah mengamankan 10. 10 orang yang kita amankan. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan dan kita kaitkan dengan saksi-saksi ada 5 orang. 5 orang yang kita nyatakan sebagai tersangka. Dan yang 5 orang kita pelanggan. Jadi 5 orang itu hari ini akan kita lakukan penahanan dan akan menuju proses hubung. 5 orang itu inisialnya ada 1 FM ya. FM itu yang melakukan pembacukan ke Pak Panjang ya. Dan juga ada IOM itu yang mempunyai celuritnya, mempunyai sajangnya yang dia pinjamkan kepada melaku FM ini. Dan juga ada juga namanya HAR ya. HAR ini ada yang paling pari-pari batu. Dan juga ada FAP dan IM. Sedangkan FAP ini adalah yang melakukan pembacukan ke Pak Selamat ini. Kemudian ya IM tadi ya melempar pakai batu. Jadi tentunya ini akan kita lakukan perjalaman dan misalnya ada persangkala yang kita lakukan pengejaran. Karena masih ada kemungkinan ya melakukan aneh yang terhadap 2-2 persen. 5 orang yang ditahan itu digunakan wajib apa atau seperti apa Pak? Atau orang sudah dinyatakan tidak bisa? Yang mana? Yang tidak ditahan. Nah itu berkesaksi ya. Berkesaksi ya. Yang akan jadi 5 orang sudah diterangkan. Kita nyatakan oleh pasangan. Kalau dibawah yang tahan-tahan di penerbangan itu semua. Ada pasal 170 ya, sama 351. Itu yang mana? Ya ada 4 tahun. Itu yang 5 orang yang ditahan itu ada yang dibawa umur kok? Rata-rata umur 20. Berarti yang tidak ada yang dibawa umur. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih telah menonton